Intro Selamat siang Bu Ernie Pada kesempatan kali ini, saya Javion Calvillo Gunawan beserta Sharon Windy Hijaya dari kelas 11 bahasa akan mempresentasikan tentang pemerintahan Van den Bosch dan pemerintahan Van de Venter Kita masuk ke yang pertama, yaitu pemerintahan Van den Bosch Jonas Graf Van den Bosch lahir di Herwigian Gelderland, Belanda 1 Februari 1780 dan meninggal pada tanggal 28 Januari 1844 di Den Haag Van den Bosch ialah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-43 yang dikirim dari Belanda pada tahun 1830 Ia tiba di Pulau Jawa pada tahun 1797 sebagai seorang letnan Namun, pangkatnya naik menjadi kolonel Tahun 1810, ia sempat dipulangkan karena perbedaan pendapat dengan gubernur jenderal Herman William Dayandels Pada bulan November 1813, ia beragitasi untuk kembalinya Wangsa Oranjut Dan ia diangkat kembali sebagai kolonel di ketentaraan dan menjadi Panglima Maastricht Di Belanda, karir militernya membuat Van den Bosch terlibat sebagai komandan dengan pangkat mayor jenderal Di luar kegiatannya, ia membantu menyadarkan warga Belanda akan kemiskinan di wilayah koloni Tahun 1827, ia diangkat menjadi jenderal komisaris dan dikembalikan ke Batavia Hingga akhirnya menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830 Van den Bosch kembali ke Belanda sesudah 5 tahun Ia pensiun secara sukarela pada tahun 1839 Untuk mengisi kas keuangan yang kosong akibat keperangan Sementara utang yang harus mereka tanggung banyak Karena masalah tersebut, Van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa pada tahun 1830 Sistem tanam paksa diberlakukan di Jawa, Sumatera Barat, Lampung, dan Palembang Pada sistem tanam paksa ini, penduduk dipaksa menanam kopi, gula, dan nila Yang kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintahan kolonial Sistem tanam paksa yang diajukan Van den Bosch merupakan gabungan dari sistem VOC Yang diajukan perahyangan dengan sistem pajak tanah Penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun di kebun milik pemerintah yang dianggap sebagai pajak Sistem tanam paksa Sistem tanam paksa berisikan suatu keharusan bagi penduduk Jawa untuk membayar pajak pemerintah dengan bentuk barang Yaitu hasil tanaman pemerintahan yang nantinya diekspor oleh Belanda ke pasaran dunia Pusat perdagangan dunia tersebut, yaitu negeri Belanda Yang hasilnya berupa hasil tanaman di daerah tropis Kemudian nantinya pemerintah mengambil pajak dalam bentuk hasil dagangan secara besar-besaran Dagangan-dagangan di negeri Belanda tersebut dapat dijual ke pembeli yaitu Eropa dan Amerika dengan mendapat keuntungan yang besar Hubungan perdagangan antara Belanda dan Indonesia dapat menghidupkan pelayaran dan perkapalan Karena pengangkutan barang dari kedua negara tersebut diselenggarakan oleh kapal Belanda Latar belakang diadakannya tanam paksa di Indonesia Untuk mengatasi kekosongan khas Belanda, sekitar tahun 1816 dan 1830 Pemerintah Belanda gagal dalam usahanya untuk mempraktekan gagasan-gagasan liberal Tujuan utamanya yaitu mengeksploitasi tanah jajahan untuk dapat memberikan keuntungan terhadap negeri Induk Pada tahun 1830, keadaan di tanah jajahan dan di Belanda sangat buruk Oleh sebab itu, pemerintahkan Belgia dan perang di Ponegoro telah banyak memakan biaya Sehingga beban hutang Belanda semakin besar Fendenbos diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia untuk menyelamatkan kondisi ekonomi Belanda Tugas Fendenbos mencari cara untuk mengisi kekosongan khas negara Pulau Jawa dianggap dapat mengisi kekosongan khas negara Selama sistem pajak tidak berjalan, Fendenbos memusatkan kebijakannya Dengan peningkatan produksi tanaman ekspor Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Ia memanfaatkan tenaga kerja rakyat tanah jajahan Penanaman itu dilakukan dengan sistem tanam paksa atau chultut sel-sel Penyimpangan sistem tanam paksa Penyimpangan sistem tanam paksa Pada awalnya sebagai usaha persetujuan yang dilakukan dengan sukarela Namun dalam pelaksanaannya menjadi suatu paksaan Hampir seluruh desa atau tanah digunakan untuk tanam paksa Kegagalan panen ditanggung petani Banyak tenaga kerja atau penduduk dikerahkan untuk pekerjaan yang berat namun tidak dibayar Banyak penduduk yang tidak terurus Sehingga kelaparan meraja lela Sistem tanam paksa pun akhirnya diberhentikan Setelah muncul beberapa kritikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 Yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia Dampak positif adanya sistem tanam paksa di Indonesia Dikenalnya tanaman produksi baru di Indonesia seperti teh, kopi, kina, dan karet Dibangunnya infrastruktur pertanian seperti irigasi Dilakukannya politik balas budi akibat reaksi sistem tanam paksa yang menghasilkan kalangan terdidik dari kalangan rakyat Indonesia Dan dikenalnya juga teknik pertanian Dampak negatif adanya sistem tanam paksa di Indonesia Yaitu banyaknya rakyat yang menderita karena harus bekerja keras Memenuhi target tanam paksa Banyak orang yang kelaparan karena berkurangnya produksi pangan karena lahan pertanian yang diambil untuk sistem tanam paksa Kita masuk ke pemerintahan yang kedua yaitu pemerintahan Van de Venter Kendra Theodore Van de Venter atau yang lebih dikenal dengan sebutan Van de Venter ini Lahir di Dordrecht, Belanda 29 September 1857 Dan meninggal pada tanggal 27 September 1915 Ia dikenal sebagai ahli hukum Belanda dan tokoh politik etis Van de Venter pada usia muda bertolak ke India Belanda Dalam waktu 10 tahun, Van de Venter telah menjadi kaya Karena perkebunan-perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM Yang bermunculan saat itu banyak membutuhkan jasa penasihat hukum Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya Van de Venter mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi Bagi peribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dia alami Spanyol Akibat salah pengelolaan tanah jajahan Pada tahun 1899, Van de Venter menulis dalam majalah The Gids atau Panduan Yang berjudul ERS School atau Hutang Kehormatan Pengertiannya secara substasial adalah hutang yang demi kehormatan harus dibayar Walaupun tidak dapat dituntut di muka hakim Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda Bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman Kita masuk ke politik etis Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra Pemikiran ini merupakan suatu kritik terhadap politik tanam paksa Adanya politik etis di Indonesia sebagai kompensasi atas keuntungan yang dia dapat Belanda selama tanam paksa Adanya kebijakan ini untuk meningkatkan pendudukan dan kondisi kehidupan penduduk asli Hindia Belanda Kom etis di Pelopori Pieter Bruchow atau wartawan Koran de Lokomotiv dan CTH van de Venter politikus Dapat membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang Lahirnya politik etis muncul pada tahun 1890 Sebagai bentuk desakan golongan liberal pada parlemen Belanda Latar belakang lahirnya politik etis Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia Dampak politik etis bagi Indonesia Munculnya kalangan yang terdidik dari rakyat Indonesia Terbangunnya saluran irigasi, pertanian, dan perkebunan Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi Pada 17 September 1901 Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pidato parlemen Belanda Bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda Ia menuangkan panggilan moralnya ke dalam kebijakan politik etis Yang terangkum dalam program Trias van de Venter Trias van de Venter Ada tiga yaitu irigasi atau pengairan Untuk membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian Yang kedua adalah imigasi untuk mengajak penduduk untuk bertransmigrasi Dan yang ketiga yaitu edukasi untuk memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan Ternyata kebijakan tersebut silahgunakan oleh pemerintah Belanda Seperti membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi Edukasi ditujukan untuk mendapat tenaga administrasi yang cakep dan murah Dan hanya diperuntukkan untuk kaum kelas atas Bagi bangsa Indonesia pendidikan sangat penting Sehingga pengaruh adanya politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan Sangat berperan penting Yaitu dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda Sejak tahun 1900, berdirilah sekolah-sekolah untuk kaum kelas atas atau bangsawan Maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental Antara orang-orang Belanda dan orang bumi putra Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin Terhadap bumi putra yang mendapat diskriminasi sosial budaya Untuk mencapai tujuan tersebut Mereka berusaha menyadarkan kaum bumi putra Agar melepas diri dari belanggu feudal Dan mengembangkan diri menurut modal barat Mencakup proses emansipasi Dan menuntut pendidikan ke arah swadaya Yayasan Kartini Yayasan Kartini ialah kebijakan yang dibuat oleh Van de Venter Dalam beberapa tahun Coyen Betsy serta teman-temannya Mengumpulkan dana untuk membangun empat yayasan baru Yaitu Yayasan Kartini Yayasan Van de Venter Yayasan Candi Dan Yayasan Max Heveler Empat yayasan yang kemudian dimasukkan ke dalam Van de Venter Mastigting Yang semuanya bertujuan untuk mempromosikan pendidikan Indonesia Pada tahun 1911 Surat-surat Kartini diterbitkan Van de Venter terkesan Hingga tergerak untuk menulis sebuah resensi untuk menyebar luaskan cita-cita Kartini Yang sama dengan cita-citanya Yaitu mengengkat bangsa peribumi secara rohani dan ekonomis Memperjuangkan emansipasi mereka Lewat surat-surat terbitan Aben Danon Keluarga Van de Venter menaruh minat terhadap cita-cita Kartini Sejak itu Nyonya Van de Venter mendirikan Yayasan Kartini Pada tahun 1913 Yang bertujuan Membuka sekolah untuk perempuan peribumi Ia mengelola sendiri semenjak Van de Venter meninggal Pada tahun 1915 Saat nyonya Van de Venter meninggal Ia mewariskan sejumlah besar dana yang dimanfaatkan Untuk memajukan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan Selanjutnya dana tersebut dikelola Van de Venter Mastigting Kebijakan Van de Venter membuat buku yang menghimbau kepada pemerintah Belanda Agar memperhatikan kehidupan rakyat di tanah jajahannya Dasar pemikiran Van de Venter ini Kemudian berkembang menjadi politik etis Yang tujuannya yaitu Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Untuk mengisi kekosongan kas atau keuangan Belanda Kita masuk ke kritik Kalangan Indonesia secara sosial adalah warga kelas 2 Namun secara hukum Orang Eropa merasa ditinggalkan Kalangan Eropa mendapat ketidakpuasan Karena pembangunan lembaga pendidikan Hanya ditujukan untuk kalangan peribumi Ernest de Westdecker Termasuk yang menentang akses pelaksanaan politik etis Karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial Yang memandang hanya orang peribumi yang harus ditolong Padahal seharusnya kebijakan ini Ditujukan untuk semua penduduk asli India Belanda Dan termasuk pula orang Eropa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!